Kita oleh informasi pertama dari Kediri Saudara, seorang nenek ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain di dalam tempat tinggalnya. Diduga nenek tersebut merupakan korban pembunuhan yang hingga kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Pedugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota ini memeriksa jenazah Juminten di tempat tinggalnya di kawasan Pasar Storupetek, Senin Suri. Wanita berusia 85 tahun ini ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat serta mulut tersumpal kain. Menurut ketangan polisi, tewasnya korban diketahui oleh warga setempat saat curiga korban tidak terlihat beraktifitas. Saat diperiksa ke tempat tinggalnya, warga terkejut korban sudah tidak bernyawa. Sementara itu dari hasil olah TKP sementara, pedugas tidak menemukan adanya tanda bekas luka. Hanya saja korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Menisat pam setempat, akhirnya dicek bareng-bareng, dibuka, dilihat koris korban sudah. Kondisinya juga meninggal. Ini saat ini kita korisan olah TKP. Kita akan coba untuk cari informasi sekitar dari tempat tinggal korban ini, nanti baru kita didik yang didika belakang yang kita dalami. Ada luka yang ditemukan dan di tubuh korban dan? Untuk saat ini, kita tidak menemukan luka teman, dari posisi korban ini nampak diungkam. Nanti kita pastikan setelah kita lakukan visum di rumah sakit. Menggunakan apa ya, Dan? Memugamnya menggunakan kain. Kain, Dan? Ya, pakai kain. Diikat juga, Dan? Kenapa? Iya, pulisi tangan diikat juga. Jenesa korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk di visum. Polisi hingga kini masih menyelidiki dan mencari pelaku pembunuh wanita yang tinggal seorang diri tersebut. Adimas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.